Dari outlook harga komoditas ya, masih diperkirakan belum membaik ya. Bahkan kalau kita lihat tren harga di 2019, itu average harga di 2019 lebih rendah dari 2018 ya. Dan dengan situasi pasar yang masih over supply ya, kondisi supply lebih besar dari demand, diperkirakan tekanan terhadap harga masih berlanjut di 2020. Jadi kita lihat more or less mungkin di 2020 average harga bahkan mungkin belum, bisa lebih rendah dari 2019? Bisa lebih rendah dari 2019, mungkin ya. Berapa kisaran Anda Pak untuk kalau lebih tinggi dan rendah? Kalau di average 2018, kalau tidak salah di atas 90 ya. Hal-halnya kalau di 2019 sendiri diperkirakan dengan as of November kemarin, average harga itu di range 70-an, enggak sampai 80 dolar ya. Dan diperkirakan mungkin masih level 70-an dolar di 2020 ya. Kelihatan seperti itu. Oke, kalau demikian, kalau Anda lihat sendiri, memang belum ada sentimen atau katalis yang positif untuk batu bara di tanah air? Harga komoditas? Kalau harga sih masih agak-agak mengkhawatirkan ya, kalau harga ya. Yang kekhawatiran kami dari pelaku domestik ya, itu justru lebih ke pasokan dari dalam negeri sendiri ya. Produksi, tingkat produksi batu bara dalam negeri yang tinggi sekali ya. Tinggi sekali ini karena mengejar waktu untuk takut kontraknya habis, yang PKP 2B ini generasi 1 atau gimana Pak? Nah, kalau kita lihat PKP 2B sendiri sih tingkat produksinya sudah dibawa kendali pemerintah ya, bisa dikontrol mereka, bahkan kenaikan produksinya juga tidak terlalu signifikan. Tapi yang jadi masalah itu kebanyakan IUP yang di daerah ya. IUP di daerah itu kalau kita lihat kenaikan terbesar itu banyak di daerah, yang mana itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah sendiri. Jadi pemerintah pusat juga kesulitan ya untuk mengendalikan tingkat produksi kita. Dan kebanyakan dari oversupply global coal seaborn itu dari Indonesia. Nah, ini yang jadi kekhawatiran kita sih. Jadi kondisinya saat ini oversupply dari sisi produksi, sementara dari sisi demand sendiri masih proyeksinya melambat ya, terutama dari China dan India. Seperti apa Anda melihatnya Pak Hendra? Demand secara umum bukan berkurang sih, dia meningkat ya. Tapi benar kata Mbak Alin, itu dia meningkat, melambat ya. Jadi kenaikannya average satu digit ya, sekitar 3-5 persen. Nah, kalau kita lihat China, Tiongkok sendiri, itu kuota impor mereka di 2019 hampir sama dengan 2018. Ada kekhawatiran di 2020 juga relatif sama. Sementara di negara lain, kalau kita lihat Eropa sudah berkurang, kemudian Jepang masih meningkat. Cuma sekarang masanya kondisi oversupply, kita mempunyai pesaing-pesaing baru nih, Indonesia ya. Tadinya Indonesia cuma Australia pesaingnya ya, kompetitor produsen batu bara ke negara Asia Timur. Sekarang Rusia juga sudah masuk ke Asia Timur ya. Seberapa membahayakan Rusia ini sebagai kompetitor Indonesia untuk memasok batu bara ke Asia Timur? Ya, Rusia cukup serius ya, karena kadar batu bara Rusia itu di agak menengah ke atas ya, 5.000 gar ke atas, dan itu banyak ke pasar Jepang ya. Secara geografis mereka lebih dekat, dan juga demand dari Jepang itu pas ya. Nah, kita ke Jepang ini kebanyakan yang kalori tinggi, oleh karena itu ini agak mengkhawatirkan juga, kalau pasar yang Jepang. Kalau yang China, kita masih cukup mayoritas. Kalau China, ekspor kita ke China itu, itu lebih banyak ke kalori menengah ke bawah ya. Jadi, kita dengan China masih relatif oke, tapi Rusia juga sudah mulai banyak masuk ke China. terima kasih atas. Terima kasih.